Sebelum menggunakan rupiah, Indonesia menggunakan mata uang Republik Indonesia atau ORI. Di Sumatera Barat, ORI disebut ORI Lengayang. Mata uang ini digunakan pada tahun 1945 hingga tahun 1949. Sebagai bukti sejarah, tahun 2004 lalu, Pemda pesisir selatan membangun Tugu Piti atau Tugu Uang di Kampung Kota Pulai, Nagari Kambang Timur, pesisir selatan sekitar 150 km dari Kota Padang. Monumen ini memiliki tiga patung pejuang dan ukiran mata uang pecahan Rp25 dan Rp50. Ukiran di Tugu ini dibuat persis sama dengan uang yang dicetak pada saat ORI digunakan. Uang ORI Lengayang ini hanya berlaku di dua daerah saja, Kabupaten, pesisir selatan, dan daerah Kerinci Jambi. Tempat ini dipilih karena berada di tengah hutan dan sulit diakses, sehingga menjadi basis pertahanan bagi pejuang dan aman dari serangan tentara Belanda. Selain Tugu Piti, ada juga rumah cetak uang, yang menjadi tempat percetakan uang rupiah pertama di Indonesia. Namun rumah yang menjadi cagar budaya ini kini sudah kosong. Barang-barang peninggalannya, seperti alat percetakan uang serta bukti sejarah lainnya, sudah disimpan di museum. Seperti adanya sejarah percetakan uang di Kampung Kota Pulai, maka dibikirlah Tugu percetakan uang di Negeri Kampung Timur, khusus di Kampung Kota Pulai. Dan ada juga rumah percetakan uang di Negeri Kampung Timur ini terdepannya terletak di Kampung Kota Pulai. Kebetulan rumah percetakan uang itu adalah di atas sana rumah nenek saya sendiri. Untuk perawatan monument ini atau tugu uang ini adalah dianggarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Pesisir Selatan. Rusli Nur, saksi sejarah, kertas untuk mencetak uang menggunakan kertas biasa, sedangkan tintanya memakai cat karung yang mudah luntur. Pemerintah saat itu membentuk Badan Penolong Korban Kesengsaraan Perang atau BPKKP untuk memberikan santunan kepada keluarga korban perang. Namun karena jumlah uang yang ada saat itu tidak mencukupi, maka disepakati mencetak uang sendiri sesuai izin gubernur. Untuk meminta ke pemerintah bersuat, kalau negara ilaman, piti kok tukar, diganti. Apa penduduknya rakyat diganti. Piti yang kami cetak waktu itu, kartai-kartai dos lah kadang-kadang. Catnya, pancat karung orang Cina itu, aduh merah kan, ikannya aja lalu ya, itu yang pertama, piti mulowel, piti langayang, sudah itu piti kabupaten namanya, sampai ke Korinci. Monumen dan rumah cetak uang terus dirawat masyarakat dengan biaya dari pemerintah daerah. Selain menjadi bukti sejarah, tempat ini juga menjadi objek wisata, terutama bagi pemuda dan pelajar. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.